Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel learning with Vani Oke, di video kali ini kita akan mengerjakan exercise 13 dari modul financial accounting SAP, tax yang ketiga sampai tax 10 Oke, langsung aja kita mulai, silahkan kalian login ke dalam akun SAP kalian masing-masing Kliennya jangan lupa diganti menjadi 922, lalu masukkan user dan juga password kalian Kalau udah, silahkan kalian tekan enter Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access Di video ini, kita akan mengerjakan exercise 13 accounting transactions within a period in accounts receivable Jadi kita akan mengerjakan berbagai macam transaksi terkait dengan accounts receivable Di video sebelumnya, kita sudah mengerjakan tax 1 dan tax 2 Mengenai cara untuk melakukan perubahan terhadap dokumen yang sudah dibuat dan juga melihat perubahan tersebut Nah, di video ini kita akan mengerjakan lanjutannya nih, dari tax 3 sampai tax 10 Di mana nanti kalian akan belajar bagaimana cara membuat transaksi atau membuat invoice dengan menggunakan enjoy screen Lalu membuat invoice dengan menggunakan complex screen Lalu bagaimana cara mencatat apabila ada pembayaran masuk dari customer Lalu kalian juga akan membuat automatic dining program Dan juga kalian akan menganalisis akun customer kalian Oke, kita langsung mulai aja ya Kita mulai dari tax 3 Create an AR invoice using the enjoy screen Oke, kita lihat ke modulnya dulu Oke, di modul dikatakan ceritanya IDES atau perusahaan kita itu baru saja menjual barang ke customer baru Yaitu new sekian-sekian Kita diminta untuk membuat invoice kepada customer tersebut sebesar 500 euro Dengan menggunakan enjoy screen Jadi kita diminta membuat invoice senilai 500 euro untuk customer kita yang new sekian-sekian Dan kita diminta untuk menggunakan akun 800-200 sebagai offsetting accountnya Jadi nanti pada saat membuat jurnal, kita akan memasukkannya ke GL account 800-200 ini Tax code-nya adalah 0-0 atau output tax training 0% Dan data-data terkait invoice date dan juga posting date-nya ada di dalam modul kalian Oke, kita langsung mulai aja ya Kita balik ke aplikasinya Oke, kita bisa buka menunya Kita buka dari menu accounting Lalu financial accounting Lalu accounts receivable Lalu document entry Lalu kita pilih yang invoice Atau kodenya adalah FB70 Kita bisa double klik Oke, apabila kalian diminta untuk memasukkan company code Maka silahkan kalian masukkan company code-nya adalah 1000 Kalau kalian nggak ditanya company code-nya, yaudah nggak apa-apa ya Oke, kita masukkan 1000 Lalu centang hijau Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Enter customer invoice company code 1000 Di sini kita akan melakukan posting dengan menggunakan enjoy screen Maka kalau kalian lihat, semuanya akan kita masukkan informasinya di dalam satu layar yang sama Oke, kita langsung mulai Kita masukkan data mengenai customer-nya Di sini kita melakukan penjualan ke customer new Maka silahkan kalian masukkan customer new kalian masing-masing Saya adalah new F00 Silahkan kalian masukkan new Kode kelas dan juga nomor urut kalian Jangan sampai salah ya Lalu untuk invoice date dan juga posting date-nya Silahkan masukkan tanggal hari ini Atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini Jadi invoice date dan posting date masukkan tanggal kalian mengerjakan exercise-nya, oke? Saya akan masukkan tanggal 20 Tanggal saya mengerjakan exercise-nya Oke Lalu untuk amount-nya silahkan kalian masukkan 500 Lalu untuk text code-nya Silahkan kalian ganti menjadi 0 Atau output text 0% Kalian ganti menjadi 0 Oke, selanjutnya kita akan memasukkan GL account-nya Di modul dikatakan GL account-nya adalah 800-200 Maka kita bisa masukkan 800-200 D atau C-nya silahkan pilih kredit Lalu amount in document currency-nya kalian bisa masukkan 500 Oke, text code-nya pastikan sudah 0 juga ya Kalau sudah, kalian perhatikan Di sini balance-nya masih lampu merah Artinya adalah transaksi ini belum balance Kita enter dulu satu kali Kita lihat apakah setelah kita enter Setelah GL account-nya ke-record Transaksi ini sudah balance Oke, kita enter Oke, maka di sini balance-nya sudah lampu hijau Artinya adalah transaksinya sudah balance Di sini kita bisa lihat juga Bahwa GL account-nya 800-200 Itu adalah revenue atau pendapatan Oke, kita coba lihat ya Bentuk jurnalnya seperti apa sih Kok sudah balance? Oke, cara lihatnya adalah Kalian bisa klik simulat yang ada di bagian atas tengah Ada simulat, kalian klik Oke, sudah muncul jurnalnya Di sebelah debit-nya ada akun customer kita masing-masing Yang new sekian-sekian itu Di sebelah debit-nya ada akun new Lalu di sebelah kredit-nya ada akun revenue atau pendapatan Di sini di account short text-nya Kalau saya munculnya PT.TSM Maju Jaya Karena ini adalah nama customer saya Di layar kalian pasti namanya beda-beda munculnya Sesuai dengan nama customer yang kalian masukkan Pada saat kalian membuat customer di pertemuan sebelumnya Oke, jurnalnya kenapa seperti ini? Karena ketika kita melakukan penjualan kepada customer Maka jurnalnya adalah account receivable pada revenue Sama kan seperti ini? Account receivable-nya di debit Revenue-nya di sebelah kredit Oke, jadi jurnalnya sudah sesuai ya Debit-nya account receivable Dan kredit-nya adalah revenue Oke, kalau sudah kita bisa posting jurnalnya Kita bisa klik post yang ada di bagian atas Kita klik Oke, maka di kiri bawah akan muncul keterangan Dokumen number sekian-sekian-sekian was posted in company code 1000 Oke, di sini jangan lupa kalian catat ya nomor dokumennya Saya akan catat nomor dokumen saya Oke, kalau sudah ini kita bisa close aja Lalu kita bisa slash n Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP isi akses Oke, task 3 selesai Kita bisa lanjut ke task 4 Create an IR invoice using the complex posting screen Jadi kalau tadi kita membuat invoice dengan menggunakan enjoy screen Sekarang kita akan mencoba membuat invoice dengan menggunakan complex screen Kita lihat dulu ke modulnya Oke, di modul dikatakan kita diminta untuk membuat invoice sebesar 700 euro Dengan menggunakan tanggal hari ini untuk customer kita yang baru Yaitu customer new sekian-sekian Kita diminta untuk menggunakan menu F22 dari aplikasi SAP-nya Dan kredit accountnya adalah 800-200 Jadi nanti jurnal di sisi kreditnya adalah 800-200 Tax code-nya adalah 0-0 atau output tax training 0% Nah, data-data yang lainnya sudah ada di modul kalian Bisa kalian ikutin Oke, kita langsung mulai aja ya Kita balik ke aplikasi SAP-nya Oke, tadi di modul dikatakan kita akan menggunakan menu F22 Untuk melakukan posting dengan complex screen Maka di sini kalian bisa pilih yang di bagian bawahnya nih Yang F22 atau invoice general Kita double klik aja Oke, kita masuk ke dalam halaman Enter customer invoice header data Karena kita akan melakukan posting dengan menggunakan complex screen Maka nanti kita akan memasukkan informasi terkait header data Di bagian debit dan kreditnya itu di dalam halaman yang berbeda Oke, kita mulai dari header datanya dulu Untuk dokumen date dan posting date-nya Silahkan kalian masukkan tanggal hari ini Atau tanggal kalian mengerjakan eksersis ini Saya akan masukkan tanggal 20 Karena saya mengerjakannya di tanggal 20 Silahkan kalian masukkan tanggal kalian mengerjakan eksersis ini Lalu untuk type-nya biarkan saja DR Periodnya adalah 4 karena kita di bulan April Lalu company code-nya adalah 1000 Currency-nya adalah Euro Selanjutnya kita pindah ke bagian bawah yang first line item Untuk posting key-nya itu adalah 01 Account-nya kita masukkan akun customer kita masing-masing Yang new sekian-sekian itu Silahkan kita masukkan new Lalu kode kelas dan juga nomor urut kalian New, kode kelas dan juga nomor urut kalian Kalau udah kalian bisa enter satu kali Oke, kita masuk ke dalam halaman kedua Di sini kita akan memasukkan informasi terkait jurnal di sisi debitnya Oke, tadi kita baru masukkan GL account-nya adalah customer new Nah, berapa amount-nya? Amount-nya kita masukkan di halaman kedua ini Amount-nya adalah 700 Silahkan kalian masukkan 700 Lalu untuk text code-nya silahkan kalian masukkan 0O Atau output text 0% Kalau udah silahkan kalian pindah ke bagian bawah Di bagian next line item Di sini silahkan kalian masukkan posting key-nya adalah 50 Ini adalah posting key untuk sebelah kreditnya Dengan account-nya adalah 800-200 Kalau kalian ingat tadi 800-200 itu adalah revenue ya Jadi sebenarnya sama aja Kita mau jurnal terkait dengan penjualan kepada customer secara kredit Maka account receivable pada sales revenue Gitu Oke, ini kita enter lagi satu kali Kita akan masukkan amount-nya Di sini amount-nya juga sama 700 Dan text code-nya adalah 0O Kalau udah, sebelum kalian posting Kita cek dulu nih Bener gak sih jurnalnya sudah balance? Karena kan kalau di complex screen Gak ada lampu penandanya Yang menandakan apakah jurnal kita sudah balance atau belum Maka kita akan cek Kalian bisa klik gambar gunung dan matahari Di sebelah kiri atas Atau display document overview Kalian klik Lalu di sini kalian bisa lihat jurnalnya Di sebelah debitnya adalah customer kita yang new tadi Sebesar 700 Dan di sebelah kreditnya adalah akun revenue Sebesar 700 Maka di sini debit dan kreditnya sudah sama ya Sama-sama 700 Oke, berarti sudah balance jurnalnya Kalau udah balance kita bisa posting Kalian bisa klik post yang ada di bagian atas Kita klik Oke, maka nanti di kiri bawah akan muncul keterangan Dokumen number sekian-sekian Was posted in company code 1000 Nah ini kalian bisa catat lagi ya Nomor dokumennya Saya juga akan catat nomor dokumen saya Oke, kalau sudah dicatat Ini kita X aja Lalu kita bisa slash N Oke, tax 4 selesai Kita akan lanjut ke tax 5 Post manual incoming payment with difference Jadi di tax 5 ini ceritanya ada customer Yang bayar utangnya ke kita Tapi dia bayarnya nggak full Oke, kita coba lihat ke modulnya ya Oke, di sini dikatakan Bagian AR menerima cek dan informasi pembayaran Dari backer, dari customer kita yang namanya backer ini Atau CS Tomer sekian-sekian Dimana dia hanya membayar 80% Dari jumlah invoice-nya dia Atau dari jumlah tagihannya dia Jadi total invoice-nya adalah 5.000 euro Tapi dia hanya bayar 80%-nya Atau sebesar 4.000 euro Maka kita akan melakukan posting Terkait penerimaan pembayaran Dengan adanya perbedaan Dari customer backer sekian-sekian tersebut Oke, kita mulai aja Kita balik ke aplikasinya Kita bisa buka dari menu accounting Lalu financial accounting Lalu account receivable Lalu document entry Lalu incoming payments Atau kodenya adalah F28 Kita double klik Oke, kita masuk ke dalam halaman Post incoming payments header data Di bagian document date dan juga posting date-nya Silahkan kalian masukkan tanggal kalian mengerjakan exercise ini Oke, kalian masukkan tanggal kalian mengerjakan exercise-nya Nggak usah sesuaikan sama saya Lalu company code-nya adalah 1000 Kalau udah, yang lainnya nggak usah diganti Kita pindah ke bagian tengah atau bank data Di sini untuk account-nya kita masukkan 113108 113108 Untuk amount-nya adalah 4000 Maksudnya account di sini adalah Pembayarannya kita terima melalui bank account nomor sekian-sekian ini Sejumlah 4000 Kalau udah, kita pindah ke bagian bawah Open item selection-nya Di sini, di bagian account-nya Silahkan kalian masukkan account customer kalian masing-masing Jadi di sini maksudnya adalah Kita terima pembayarannya itu dari customer yang mana sih Gitu Silahkan masukkan customer kalian masing-masing Yang CS Tomar Jangan salah ya CS Tomar Kode kelas dan juga nomor urut kalian CS Tomar Kode kelas dan nomor urut Kalau udah, kita bisa klik proses open items yang ada di kiri atas Oke, maka muncul semua open items milik CS Tomar sekian-sekian tersebut Open items itu adalah piutang-piutang milik customer Yang belum dibayarkan oleh customer-nya Nah, di sini ada dua invoice ya Yang belum dibayar oleh customer-nya Ada invoice yang nominalnya Rp10.000 Dan invoice yang nominalnya Rp5.000 Sehingga kalau kita lihat di sini totalnya adalah Rp15.000 Total hutangnya si customer tersebut Nah, di tax ini ceritanya Customer tersebut membayar Rp4.000 Untuk melunasi sebagian hutangnya Atas invoice senilai Rp5.000 ini Jadi yang dia lunasi yang Rp5.000 ini nih Dari Rp5.000 dilunasi Rp4.000-nya Maka dari itu yang Rp10.000 kan sebenarnya dia nggak bayar sama sekali ya Nah, karena dia nggak bayar Maka kita harus diselek si Rp10.000 ini Atau kita harus membatalkan pilihan si Rp10.000 ini Di sini kan kalau kalian lihat Angka Rp5.000 dan Rp10.000-nya font-nya adalah warna biru Warna biru di sini artinya adalah Kita memilih piutang-piutang ini Untuk dibayarkan oleh customer tersebut Padahal yang dibayarkan cuma yang angkanya Rp5.000 Yang Rp10.000-nya enggak Maka dari itu kita harus diselek yang Rp10.000-nya Caranya adalah Kita bisa double-klik angka Rp10.000-nya Sampai font-nya berubah menjadi warna hitam Kita coba ya Kita double-klik Oke, sekarang font-nya sudah berubah menjadi warna hitam Dan di sini totalnya juga sudah berubah menjadi Rp5.000 aja Kalau tadi kan Rp15.000 Sekarang cuma Rp5.000 Jadi artinya nominal Rp4.000 yang dibayarkan oleh customer Itu untuk membayar invoice senilai Rp5.000 ini Tapi kan masih ada sisanya ya Yang belum dibayar Dari Rp5.000 cuma bayar Rp4.000 Masih ada sisanya nih Maka dari itu kita bisa pindah ke tab yang ketiga Atau tab residual items Nah di sini di bagian residual items-nya Di sebelahnya angka Rp5.000 ini Kita bisa double-klik sampai muncul angka Rp1.000 Dan sampai nanti angka not assign-nya menjadi 0 di sini Kita coba ya Kita double-klik Oke, maka angka Rp1.000-nya sudah muncul di bagian residual items Dan di sini amount enter dan juga assign-nya sudah sama-sama Rp4.000 Sehingga not assign-nya sudah menjadi 0 Artinya adalah Angka Rp4.000-nya itu sudah kita assign ke invoice sebesar Rp5.000 Nah Rp1.000-nya kemana dong? Rp1.000-nya tenang aja Tetap nanti akan muncul ke dalam daftar piutang customer tersebut Oke, kalau sudah not assign-nya sudah 0 Maka kita bisa pause pembayaran ini Kita bisa klik pause Maka akan muncul keterangan Dokumen nomor sekian-sekian was posted in company code 1000 Silahkan kalian catat nomor dokumennya seperti biasa Oke, kalau sudah kita bisa slash N aja Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP C Access Taks 5 selesai Kita lanjut ke taks 6 Cek customer accounts Oke, jadi di taks 6 ini kita akan melihat apakah invoice senilai Rp5.000 yang tadi sudah kita catat pembayarannya sebesar Rp4.000 itu Sudah tercatat juga di bagian customer accountnya Apakah benar-benar nih hutangnya ternyata sudah berkurang sebesar Rp4.000 tadi Dan kita lihat bagaimana pencatatan secara SAP-nya Kalau ada hutang yang tidak dilunasi seluruhnya Maka kita bisa buka menu accounting Lalu financial accounting Lalu accounts receivable Lalu accounts Lalu kita pilih yang display or change line items Atau kodenya adalah FBL5N Kita bisa double klik Oke, kita masuk ke dalam halaman customer line item display Di sini di bagian customer accountnya Silahkan kalian masukkan customer kalian masing-masing Yang tadi ya CS tomer Kode kelas dan nomor urut Lalu company code-nya 1000 Lalu di bagian bawah yang status Kalian pilihnya yang all items Kenapa yang all items? Karena kita mau lihat semua hutang-utang customer tersebut Baik yang sudah dilunasi maupun yang belum dilunasi Kalau kita pilih open items Maka yang akan ditampilkan hanya piutang-piutang yang belum dilunasi aja oleh customer Kalau yang clear item Itu hanya piutang-piutang yang sudah dilunasi Maka kita pilih yang all items Jadi kita mau melihat semua piutang Baik yang sudah dilunasi maupun yang belum dilunasi oleh customer ini Oke, kalau udah kita bisa execute Oke, maka di sini sudah ditampilkan list dari piutang-piutang milik customer kita Di sini kalian bisa lihat bahwa invoice senilai 5000 itu statusnya sudah lampu hijau Status lampu hijau artinya adalah hutangnya sudah dilunasi Nah, tapi kalian bingung kan loh kok 5000 nya sudah dilunasi padahal kan tadi yang dilunasi cuma 4000 Nah, kalau di SAP ketika ada pembayaran piutang di mana nominalnya tidak sesuai dengan total piutangnya SAP akan tetap mencatatnya sebagai pelunasan seluruhnya yaitu sebesar 5000 Nanti SAP akan membuat satu dokumen baru untuk pencatatan sisa hutangnya Di sini kalau kalian lihat ada satu piutang sebesar 1000 Yang statusnya masih lampu merah atau artinya belum dilunasi Yang nomor dokumennya ini harusnya sesuai dengan nomor dokumen yang tadi kalian catat Nih, sama ya sama nomor dokumen saya Kenapa sama? Karena tadi pada saat kita melakukan posting terkait penerimaan pembayaran Kita nggak hanya melakukan posting terkait penerimaan pembayarannya aja Tapi juga melakukan posting terkait dengan pengakuan piutang baru atau pengakuan piutang sisanya yang tadi Jadi 1000 nya nggak kemana-mana, tetap ada ya Tetap diakui sebagai piutangnya si customer tersebut yang belum dilunasi Sehingga kalau kalian ingat, tadi total piutangnya adalah 15.000 Sudah dibayar 4000, maka sisanya adalah 11.000 Oke, kalau udah kita bisa slash N aja Oke, tax 6 selesai Kita lanjut ke tax 7 Run Automatic Dunning Oke, jadi di tax 7 ini kita akan mencoba menjalankan program Dunning Kita coba lihat dulu ya di modulnya Oke, disini dikatakan IDES atau perusahaan kita Itu menggunakan program Dunning untuk mengingatkan customernya Tentang pembayaran-pembayaran yang sudah jatuh tempo Jadi kalau ada customer yang memang sudah jatuh tempo Tagihan-tagihannya nanti bisa kita kirimkan peringatan Nah, biasanya sebelum kita menjalankan program Dunning Kita harus membuat Dunning parameternya dulu Atau kita sebut juga sebagai Dunning prosedurnya Yang harus kita masukkan ke dalam customer Master Record-nya Supaya nanti kita dapat menjalankan program Dunning untuk customer tersebut Oke, yang pertama sebelum kita mulai Kita diminta untuk cek Master Record-nya terlebih dahulu nih Apa sih yang mau di cek? Nah, kita lihat disini yang pertama Kita cek apakah sudah ada Dunning prosedur yang di input di dalam Master Record customer kita Kalau sudah ada Dunning prosedur 001 di dalam Master Data Customer-nya Yaudah, nggak usah dimasukin lagi Tapi kalau belum ada, kita harus masukin dulu nih Dunning prosedur 001 ke dalam Master Data Customer kita Lalu setelah itu, nanti kan kita akan cetak Dunning letter-nya ini Nah, kita cetak, kita buat Dunning letter itu sesuai dengan bahasa di negara kita Sesuai dengan language of our country Maka dari itu, nanti kita cek juga nih Languagenya atau bahasa di dalam settingan customer kita Itu sudah sesuai belum sih sama bahasa di negara kita Oke, jadi ada dua hal yang akan kita cek Pertama adalah bahasanya Yang kedua adalah Dunning prosedurnya Oke, kita langsung buka aja aplikasinya Oke, mari kita mulai memeriksa Dunning prosedur dan juga language-nya Kalian bisa buka dari menu accounting Lalu financial accounting Lalu accounts receivable Lalu master record Lalu kita pilih yang change Atau kodenya adalah FD02 Kita bisa double klik Oke, kita masuk ke dalam halaman customer change initial screen Di bagian customer-nya silahkan kalian masukkan customer kalian masing-masing Yang cs-tomer kode kelas dan nomor urut Oke, saya akan masukkan customer saya cs-tomer F00 Silahkan kalian masukkan sesuai kode kelas dan juga nomor urut kalian Lalu untuk company code-nya silahkan masukkan 1000 Kalau udah, kita enter aja Maka kita masuk ke dalam halaman change customer general data Nah, untuk pengecekan bahasa Maka kita akan lakukan di bagian general data Jadi bahasa itu juga termasuk ke dalam data yang sifatnya umum atau general data Maka kita cek disini Kalian bisa scroll aja ke bawah Nah, disini ada language Kalian make sure bahwa language-nya itu sudah terisi Jerman Oke, jadi kita pilih language-nya adalah Jerman ya Kenapa Jerman? Karena disini kita pakai company code 1000 Dimana base-nya itu adalah di Jerman Nah, kalau udah Sekarang kita akan cek untuk dining prosedurnya Dining prosedur ini termasuk data yang sifatnya lebih spesifik Sehingga kita bisa lihat dari menu company code data Kita klik company code data Lalu kita pindah ke tab yang ketiga Atau tab correspondence Disini kita lihat Dining prosedurnya itu udah ada isinya belum sih? Kalau udah ada isinya dan isinya adalah 0001 Yaudah, dibiarkan aja Dibiarkan Tapi, kalau masih kosong Atau kalau bukan 0001 Silahkan kalian isi atau kalian ganti menjadi 0001 Atau kalau kalian mau tahu 0001 itu apa sih? Kita klik aja nih kotak di sampingnya Disini 0001 itu adalah 4 level dining every 2 weeks Artinya adalah kita akan memberikan peringatannya ini setiap 2 minggu Oke, kita double klik aja Kalau udah, kalian bisa save Kita klik save Oke, maka di kiri bawah akan ada keterangan Change have been made Artinya adalah perubahannya sudah berhasil tersimpan Kalau udah, kita bisa close aja Ini kita centang hijau Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP isi akses Belum selesai, kita lanjut lagi kita lihat ke modulnya Nah, setelah tadi kita cek bahasa dan juga dining prosedurnya Maka yang kedua adalah kita bisa membuat dining run dan juga maintain the parameters Jadi setelah kita make sure bahwa oke bahasanya sudah sesuai dan juga prosedur diningnya sudah kita masukkan Maka kita bisa membuat dining runnya Disini dikatakan bahwa kita akan menggunakan tanggal hari ini sebagai tanggal runningnya atau running date-nya Lalu jangan lupa masukkan bisnis area-nya sebagai identification-nya Dan juga make sure bahwa customer-nya adalah customer kita yang CS Tomer sekian-sekian dengan company code-nya adalah 1000 Oke, mari kita masukkan datanya Kita balik ke aplikasi Untuk menjalankan program dining silahkan buka dari menu accounting Lalu financial accounting Lalu accounts receivable Lalu periodic processing Lalu kita bisa pilih yang dining atau kodenya adalah F150 Kita bisa double klik aja Oke, kita masuk ke dalam halaman dining Di bagian run on-nya silahkan kalian masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini Saya akan masukkan tanggal 21 bulan 4 tahun 2022 Kalian silahkan masukkan tanggal kalian mengerjakan exercise ini Lalu untuk identification-nya silahkan kalian masukkan bisnis area kalian masing-masing Saya adalah BF00 Silahkan kalian masukkan B, kode kelas dan juga nomor urut kalian Jangan sampai salah ya Make sure run on dan juga identification-nya sudah sesuai Di sini kita lihat statusnya masih no parameters maintain Karena kita belum membuat parameternya sama sekali Maka dari itu kita bisa setting parameternya Caranya adalah kalian bisa pindah ke tab parameter, tab yang kedua Lalu di bagian dining date-nya silahkan masukkan tanggal hari ini Atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini Saya akan masukkan tanggal hari ini Silahkan kalian masukkan juga tanggal hari ini Atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini Oke, di bagian dining date dan juga dokumen post it up to-nya dua-duanya sama ya Kalian masukkan tanggal hari ini Lalu di bagian company code-nya silahkan masukkan 1000 Lalu di bagian customer-nya silahkan kalian masukkan customer kalian masing-masing Yang CS tomor, kode kelas dan juga nomor urut kalian Oke, jangan sampai salah ya Make sure bahwa customer-nya sudah sesuai Kalau sudah kita bisa klik save Oke, maka di kiri bawah akan ada keterangan details have been saved Kalau sudah kita bisa pindah ke tab yang terakhir atau tab yang keempat nih Additional log Kita klik Oke, di bagian customer-nya silahkan kalian masukkan lagi customer kalian masing-masing yang tadi CS tomor, kode kelas dan juga nomor urut kalian Kalau sudah kalian bisa save Oke, maka ada keterangan lagi details have been saved Kalau sudah kita pindah lagi ke tab yang pertama atau tab status Nah, di sini keterangannya sudah berubah menjadi parameters were maintained Artinya adalah parameternya sudah berhasil kita maintain Nah, kalau sudah berhasil kita maintain parameternya Kita bisa lanjut ke step berikutnya Kita balik lagi ke modulnya Oke, tahapan yang ketiga adalah create a dining proposal Kita diminta untuk membuat dining proposal-nya Nah, di sini dikatakan kita bisa membuat dining proposal dengan scheduling proposal-nya untuk start immediately Oke, kita coba ya Kita balik lagi ke aplikasinya Setelah maintain parameter Kita bisa schedule dining run Kita klik schedule dining run yang ada di kiri atas Di bagian output device-nya silahkan kalian masukkan LP01 LP01 Artinya nanti kita akan print dining notice-nya ini dengan printer LP01 Ini kita continue aja Lalu di sini kalian centang yang start immediately Start immediately-nya kalian centang yang lainnya gak usah diubah Oke Kalau sudah, kalian klik schedule Oke, maka di sini ada keterangan dining selection running Supaya dia bisa complete, kita bisa enter satu kali Oke, sekarang dining selection-nya sudah complete Kalau kita sudah selesai membuat schedule dining run-nya Kita bisa lihat lagi ke modul Tahapan yang keempat, di sini dikatakan bahwa bagian AR atau account receivable Itu akan mencetak dining-nya dan memeriksa nih Apakah dining proposal yang kita buat sebelumnya itu udah sesuai atau belum Jadi sebelum benar-benar dijalankan, di cek dulu Kalau udah benar-benar sesuai, baru kita bisa jalankan Gitu Maka dari itu kita bisa klik change dining notice yang ada di kiri atas Kita klik Lalu tanpa mengubah apa-apa, kita bisa langsung execute Nah, di sini kita bisa melihat list piutang dari customer kita Berapa banyak yang nantinya akan kita berikan peringatan tersebut Nah, di sini totalnya adalah 11 ribu ya Kalau kalian ingat dari taks-taks sebelumnya juga Customer kita yang ini, CS Tomor Itu total hutangnya adalah 11 ribu Tadinya ada 15 ribu, dibayar 4 ribu, sisa 11 ribu Kalau kalian angkanya beda gimana? Kalau angkanya beda berarti mungkin di taks sebelumnya kalian ada yang salah nih Sehingga angka kalian nggak sesuai Yaudah, nggak apa-apa, dilanjutin aja ya Oke, kalau udah kita cek dan kita pastikan sudah benar Maka kita bisa tekan tombol back satu kali Kita back lagi Oke Kita sudah selesai cek, udah nggak ada yang salah Maka kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya Oke, selanjutnya tahapan yang kelima Setelah dining proposalnya ini di cek dan di approve Maka kita bisa mulai mencetak actual dining notice-nya Jadi kita bisa print peringatannya seperti apa Cara untuk printnya adalah Kita bisa klik dining printout atau schedule dining notice printout Lalu di bagian output device-nya silahkan masukkan LP01 Kalau udah kita bisa continue Lalu kalian pastikan bahwa start immediately-nya sudah kalian centang Kalau udah kalian bisa tekan tombol print Oke, maka ada keterangan dining printout running Ini bisa kalian enter aja Sampai dia menjadi komplit Oke, mungkin kalian ada yang bingung nih Memang bentuknya dining atau peringatan itu seperti apa sih? Maka kita bisa lihat tampilannya seperti apa Kita bisa klik system Lalu services Lalu kita pilih yang output control Kita klik Oke, kita masuk ke dalam halaman output controller 10 request selection screen Di sini kalian pastikan Credit by-nya sudah terisi user kalian masing-masing Jangan sampai salah ya Pastikan yang terisi adalah user kalian Kalau udah, kalian bisa langsung execute Kalian execute Oke, maka di sini akan muncul satu spool number Nah, di sebelahnya ada type Dan ada gambar kertasnya nih Gambar kertas ini bisa kalian klik Kalian klik Oke, maka ini adalah tampilan dari peringatan Yang akan kalian kirimkan ke customer kalian Ini mungkin kita nggak ngerti ya Karena kan bahasanya adalah bahasa Jerman Tadi kita pilihnya Tapi ya, kira-kira ini bentuknya seperti informasi lah Kita infoin ke customer Bahwa dia punya utang ke kita Yang udah jatuh tempo Ini adalah ringkiannya nih Gitu Jadi nanti satu halaman ini Yang akan kita kirimkan ke customer kita Supaya dia nggak lupa Kalau dia masih punya utang ke kita Oke, kalau udah Kita bisa slash n dulu Oke, kita sudah kembali ke halaman SAP isi akses Selanjutnya, di sini kita diminta Untuk cek customer accountnya nih Kita lihat ke modul Di sini tahapan selanjutnya adalah Cek customer account Kita diminta untuk cek Apakah dendingnya itu sudah kerekod di dalam customer accountnya atau belum Jadi biasanya setelah kita menjalankan program dending Atau mengirimkan peringatan kepada customer Itu nanti akan keupdate nih di master data customernya Terakhir kali kita memberikan peringatannya itu kapan sih Gitu Supaya kita nggak lupa Terakhir kali ingetin dia kapan ya Jadi nanti di master data akan ada informasinya Kapan terakhir kali kita memberikan peringatan ke customer tersebut Kita bisa buka menunya Dari accounting Lalu financial accounting Lalu accounts receivable Lalu master record Lalu kita pilih yang display Atau kodenya adalah FD03 Kita bisa double klik Oke kita masuk ke dalam halaman customer display initial screen Di bagian customernya silahkan kalian masukkan customer kalian masing-masing Dan company codenya adalah 1000 Kalau udah kalian enter aja Oke kita masuk ke halaman display customer company code data Di sini kita bisa lihat bahwa Di bagian last done-nya ini sudah ada tanggalnya Last done-nya ini pasti terisi otomatis tanggal kalian mengerjakan exercise ini Atau tanggal kalian mengirimkan dining ini ke customer Nah tadi kita setting dining prosedurnya adalah setiap 2 minggu Maka nanti 2 minggu lagi kalau kita cek Pasti last done-nya sudah berubah menjadi 2 minggu kemudian Jadi kita selalu tahu nih Kapan kita memberikan peringatan kepada customer tersebut Karena kan customer perusahaan pasti banyak ya Jadi nggak mungkin perusahaan inget dong Kapan terakhir kali ingetin untuk bayar utangnya Jadi kita terbantu dengan adanya program dining di SAP ini Oke kalau udah kita bisa slash n aja Oke kita kembali ke dalam halaman SAP isi akses Oke taks 7 selesai Kita lanjut ke taks 8 Print account statement Jadi di taks 8 ini kita akan belajar Bagaimana caranya kalau kita mau membuat laporan bulanan untuk customer Jadi ceritanya ada customer yang minta dibuatkan laporan bulanan karena mereka mau cek Berapa sih saldo piutangnya mereka di perusahaan kita Oke kita lihat dulu ke modulnya Disini dikatakan beberapa customer biasanya meminta laporan bulanan dari perusahaan kita Untuk memeriksa berapa piutang mereka di perusahaan kita Maka dari itu kita harus setting customer master recordnya terlebih dahulu Kita harus memasukkan settingan mengenai special program yang akan dieksekut setiap bulannya Special program disini maksudnya adalah kita akan membuat laporan bulanan untuk customer tersebut Maka dari itu hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita melakukan setting di dalam customer master recordnya terlebih dahulu Supaya nanti customer tersebut bisa kita berikan monthly account statementnya Oke kita balik ke aplikasinya Kita bisa buka menu accounting Financial accounting Accounts receivable Master record Lalu kita pilih yang change Atau kodenya adalah FD02 Kita bisa double klik Oke kita masuk ke dalam halaman customer change initial screen Di bagian customernya silahkan masukkan customer kalian masing-masing Yang CS Tomer sekian-sekian Lalu company codenya masukkan 1000 Kalau sudah kita bisa enter Oke kita masuk ke dalam halaman change customer general data Di sini karena kita akan melakukan setting terkait dengan pemberian laporan bulanan kepada customer di company code kita Maka kita akan melakukan settingnya di bagian company code data Bukan general data ya tapi company code data Maka dari itu kita bisa klik company code data Di sini kalian bisa ke tab yang ketiga atau tab correspondence Kalian lihat di bagian correspondence Di bagian tengah ada account statement Ini kita masukkan angka 2 2 itu adalah monthly account statement Jadi kita akan memberikan laporannya adalah laporan bulanan Maka kita pilih yang kedua Kalau sudah kita bisa save Oke maka nanti akan ada keterangan Changes have been made Kalau sudah ini kita X aja Kalau ada express information ini juga kita X aja Oke kita kembali ke halaman SAP isi akses Nah setelah kita melakukan setting di dalam customer master recordnya Sekarang kita akan membuat dan mengirimkan laporan bulanan tersebut ke customer Caranya adalah kita bisa buka menu accounting Lalu financial accounting Lalu accounts receivable Lalu periodic processing Lalu print correspondence Lalu kita pilih yang periodic account statement Atau kodenya adalah F.27 Kita bisa double klik Oke kita masuk ke dalam halaman periodic account statement Disini disebelah tombol execute Kalian akan melihat tombol get varian Ini kita klik Lalu kalian pilih variannya yang AC010 Kalian double klik aja Oke maka disini otomatis akan terisi ya Untuk company code nya, account type nya, dan yang lainnya Nah disini yang perlu kalian lakukan adalah Kalian cukup mengganti bagian account nya aja Bagian account nya kalian ganti menjadi customer kalian masing-masing Yang CS Tomar, kode kelas, dan juga nomor urut kalian Jangan sampai salah ya Jangan typo juga CS Tomar, kode kelas, dan nomor urut kalian Disini kiri dan kanan Kalian masukkan customer kalian masing-masing Oke CS Tomar, kode kelas, dan nomor urut Yang lainnya gak perlu diganti Kalau udah kita bisa langsung execute Oke maka nanti akan muncul information One periodic account statement was requested Information nya bisa kalian centang aja Kalau ada correspondence request A correspondence request was selected Would you like to issue the request? Ini kita klik yes Oke kalau ada correspondence request Kalian klik yes Maka nanti akan muncul output parameters Nah di bagian output device nya Kalian bisa masukkan LP01 Nah maksudnya output parameters disini adalah Jadi nanti laporan bulanan yang sudah kita siapkan untuk customer tersebut Itu akan kita print atau kita cetak dan kita berikan kepada customer Maka dari itu di bagian output device nya Kalian bisa masukkan printer kita LP01 Oke kalian masukkan LP01 Kalau udah kalian bisa continue Oke kita sudah masuk ke dalam halaman periodic account statement Disini sudah muncul satu spool number Harusnya kalau sudah muncul spool number Berarti sudah berhasil nih Untuk print account statement nya Kalau kalian mau lihat Memang tampilan dari monthly account statement nya seperti apa sih Maka kita bisa klik di bagian atas menu system Lalu services Lalu kita pilih yang output control Disini gak ada yang perlu kalian masukkan atau kalian ubah Kita bisa langsung execute Oke kita masuk ke dalam halaman output controller list of spool request Ini ada spool number kalian Dan sebelahnya ada type dengan gambar kertas Nah kalian bisa klik gambar kertas nya Oke maka sudah muncul monthly account statement Yang akan kita kirimkan ke customer kita Disini pakai bahasanya adalah bahasa Jerman ya Karena tadi settingan kita untuk customer ini adalah bahasa Jerman Nah tapi kira-kira tampilannya seperti inilah Jadi ada rincian dari transaksi customer tersebut di perusahaan kita Selama periode tertentu Nah ini kalau kalian lihat sama ya jumlahnya ya Pokoknya si CS Tomer ini saldonya itu adalah 11 ribu Ada 15 ribu Tadi di tax sebelumnya dibayar 4 ribu Maka sisanya adalah 11 ribu Oke kalau udah kita bisa slash n aja Oke tax 8 selesai Kita bisa lanjut ke tax 9 Use the accounts receivable information system Kita bisa lihat dulu ke modulnya Oke di modul dikatakan bahwa accounts receivable information system Itu adalah additional reporting tool di dalam financial accounting Jadi ini adalah alat bantu yang disediakan oleh SAP Untuk memudahkan kita nih Kalau kita mau menganalisa data-data mengenai piutang yang dimiliki oleh perusahaan Nantinya accounts receivable information system ini Dapat kita gunakan untuk menganalisa data-data yang kita butuhkan terkait dengan customer Contohnya kalau kita mau melakukan due date analysis Kalau kita mau menganalisa tanggal jatuh tempo dari customer-customer kita Nah itu bisa dengan menggunakan AR information system ini Atau kalau kita mau melakukan DSO atau Day Sales Outstanding Analysis Atau berapa lama sih kita bisa menerima pembayaran dari customer untuk suatu penjualan Nah itu bisa kita lakukan dengan bantuan AR information system ini Tapi kita gak bisa langsung menggunakan AR information system ini Kita harus membuat database-nya terlebih dahulu Maka disini yang pertama kita diminta untuk membuat database-nya terlebih dahulu Mungkin nanti kalian agak sedikit bingung pada saat kita membuat database-nya Karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman SAP Bahasa pemrograman SAP kita sebut sebagai ABAP Oke gak apa-apa diikutin aja ya Oke kita balik ke dalam aplikasinya Kita bisa buka menu accounting Lalu financial accounting Lalu accounts receivable Lalu information system Lalu tools Lalu configure Lalu kita pilih yang create evaluation Atau kodenya adalah F.29 Kita bisa double klik Oke kita masuk ke dalam halaman define background job Disini kalian bisa pilih job wizard yang ada di bagian atas Kita klik Lalu nanti akan muncul pop up create a job Kita bisa continue aja Nah di bagian job name-nya Kalian bisa masukkan info system Diikuti dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing Info system Kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing Kalau udah kita bisa continue lagi Nah disini kita akan pilih yang ABAP program step Karena bahasa pemrograman SAP adalah ABAP Kita bisa continue Nah untuk ABAP program name-nya Kalian bisa masukkan Kalian perhatikan ya Jangan sampai salah Lalu untuk variannya Kalian bisa masukkan yang SAP underscore varie Yang ketiga ya Kita klik Oke kalau udah kita bisa continue Ini kita continue lagi Gak usah dicentang ya Langsung continue aja Lalu kita pilih yang immediately Kalau udah kita bisa continue lagi Lalu kita continue lagi Kalau udah kita bisa klik complete Oke maka nanti akan ada keterangan di kiri bawah Job info system sekian-sekian Save with status release Kalau sudah release Kita bisa klik job selection Yang ada di bagian atas Lalu kita langsung execute Oke kita masuk ke dalam halaman job overview Disini kalian akan melihat Ada satu job name Yaitu info system kalian masing-masing Kalian perhatikan disini Kalau statusnya masih aktif Kalian bisa refresh terus Refresh ini yang ada di kiri atas Kalian bisa klik refresh terus Sampai statusnya berubah menjadi finish Biasanya memang Kalau lagi ada banyak orang Yang mengakses SAP Itu waktu prosesnya lebih lama Jadi kalian harus refresh berkali-kali Sampai dia menjadi finish Gak apa-apa ya Dicoba aja terus sampai dia finish Kalau sudah finish Berarti settingannya sudah selesai kita lakukan Kita bisa langsung menggunakan Accounts Receivable Information Systemnya Kita bisa slash n Oke sekarang kita akan mencoba Menggunakan Accounts Receivable Information System ini Coba kita lihat ke modul Kita mau pakai AR Information System ini untuk apa Oke disini dikatakan Kita diminta untuk melakukan Due Date Analysis Dengan menggunakan Customer Information System Jadi dengan Customer Information System Atau AR Information System yang barusan kita setting Kita akan mencoba melakukan analisa mengenai due date Atau tanggal jatuh tempo customer-customer kita Di Company Code 1000 Dengan business area kita masing-masing Kita coba lihat ya Kita balik ke aplikasi SAP nya Kita bisa buka menu accounting Lalu financial accounting Lalu accounts receivable Lalu information system Lalu tools Lalu kita pilih yang display evaluation Atau kodenya adalah F.30 Kita bisa double klik Oke kita masuk ke dalam halaman Accounts Receivable Info System Path by Evaluation Type Disini kita bisa pilih Change Path Lalu kalian pilih yang bawah nih Customer Standard Evaluation Kalian pilih yang For Business Area Atau yang paling bawah Kalian buka folder For Business Area nya Kalian klik nih yang ada tanda tambah Lalu kita pilih yang not assigned Atau yang paling atas Kita klik Lalu kita pilih due date analysis Yang paling atas Lalu kita pilih yang To Company Code Kita bisa klik Oke kita masuk ke dalam halaman Due Date Analysis Disini kita akan menganalisa Piyutang-piyutang Yang dimiliki oleh Company Code kita Company Code kita adalah Company Code 1000 Atau IDES AG Maka kita bisa double klik Yang IDES AG Oke maka muncul Semua list customer Yang dimiliki oleh Company Code 1000 Atau IDES AG Beserta dengan Total piutangnya Baik yang sudah jatuh tempo Maupun yang belum jatuh tempo Ini kalau kalian scroll Ada banyak banget ya Jadi salah satu kegunaan Dari AR Information System Adalah kalau kita mau menganalisa Mengenai piutang-piutang customer Baik yang sudah jatuh tempo Maupun yang belum jatuh tempo Kalau jumlah kalian beda Sama jumlah saya Gak apa-apa ya Gak usah khawatir Yang penting Kalian bisa melihat list customer Beserta total piutangnya Di Company Code 1000 ini Oke kalau udah Kita bisa slash N aja Oke kita kembali ke dalam Halaman SAP Isi Akses Oke Tag 9 selesai Kita akan lanjutkan Ke tag terakhir Yaitu tag 10 Lalu Account Analysis Kita lihat dulu ke modulnya Oke di modul dikatakan Kita diminta untuk Menggunakan Account Analysis Untuk melihat History pembayaran Atau payment history Dari customer kita masing-masing Oke kita langsung aja Kita bisa ke menu Accounting Lalu Financial Accounting Lalu Account Receivable Lalu Account Lalu kita pilih yang Analysis Atau kodenya adalah FD11 Kita bisa double klik Oke kita masuk ke dalam halaman Customer Initial Screen Account Analysis Di bagian Customernya Silahkan masukkan customer kalian masing-masing Yang CS Tomer sekian-sekian Oke CS Tomer Kode kelas dan nomor urut Lalu Company Code-nya 1000 Dan Fiscalier-nya adalah 2022 Kita bisa enter aja Oke kita sudah masuk ke dalam halaman Account Balance Account Analysis Di sini kita bisa melihat Bahwa di bulan April Ada saldo sebesar 4000 Di sebelah kredit Kalau kalian mau melihat lebih detail Mengenai angka 4000 ini Kalian bisa double klik aja Angka 4000-nya Oke maka di sini muncul keterangan nih Angka 4000 itu asalnya dari mana Di sini kita bisa melihat Bahwa di tanggal 20 Ini adalah tanggal saya mengerjakan transaksi ini Tanggal kita pasti beda ya Kalian bisa lihat aja tanggalnya Kalian sesuaikan Ada piutang sebesar 5000 Yang sudah dilunasi Tahu dari mana sudah dilunasi Kita bisa lihat di bagian kiri Ada status Di sini statusnya lampunya adalah warna hijau Kalau statusnya adalah warna hijau Artinya adalah piutang ini Sudah dilunasi oleh customer Jadi ada pelunasan sebesar 5000 Nah tapi di bagian atasnya Kalian lihat lagi bahwa Ada piutang sebesar 1000 Dengan lampu merah Artinya adalah ada 1000 Yang belum dibayarkan Itu yang tadi Ada piutang sebesar 5000 Tapi hanya dibayarkan 4000 aja Maka di sini ada ringkiannya nih Kalau kalian lupa gitu Jadi kita bisa tahu bahwa Oh asal-usul angka 4000 ini adalah Dari piutang sebesar 5000 Yang dilunasi Tapi gak full Maka munculin lagi Angka piutangnya sebesar 1000 Sehingga total pelunasannya adalah 4000 di sebelah kredit Gitu deh Oke Kalau udah Kita bisa slash n aja Oke kita kembali Ke dalam halaman SAP isi akses Tang 10 selesai Dengan demikian Semua eksersis kita Pada hari ini Atau di video ini Sudah selesai semua Terima kasih telah menyaksikan video ini Mohon maaf Apabila ada kesalahan Ataupun kekurangan Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!